Fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kita sudah... No Rocky, No Party Kalimat tersebut selalu digaungkan dengan eksistensi Rocky Gerung Seorang intelektual yang sering melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Gencar membuat prediksi tentang dinamika politik di Indonesia Banyak yang mungkin menganggapnya sebagai provokasi belaka Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah peristua politik yang terjadi justru mulai mengarah pada kenyataan yang dia ramalkan Fenomena ini tidak hanya mengguncang panggung politik nasional Tetapi juga menegaskan betapa rapuhnya sistem politik Indonesia di tengah kekuatan dinasti Dan manuver-manuver tak terduga di balik layar Apakah prediksi ini memang hasil dari analisis mendalam atau sekedar kebetulan? Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung Mengklaim pernah mengingatkan Erlangga Hartanto akan diamputasi Presiden Joko Widodo dari posisi Ketua Umum Partai Golkar Ramalan tersebut disampaikan sekitar 3 bulan sebelum Erlangga memutuskan untuk mundur dari jabatannya Rocky mengaku sudah mengetahui skenario pengganti Erlangga adalah Agus Gumiwang Kartasasmita Yang diangkat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Pernyataan Rocky ini disampaikan dalam program Rakyat Bersuara Bertajuk Hantu Kota Kosong Pilkada Jakarta Yang ditayangkan Ainyus Sebelumnya Erlangga Hartanto mengundurkan diri dari jabatannya Dengan maksud untuk menjaga keutuhan partai Dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan Prabowo-Gebran yang hanya menghitung hari Menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum BPP Partai Golkar Namun berdasarkan hasil analisis seorang Rocky Gerung Ia menilai Erlangga Hartanto sebenarnya sengaja dilengsarkan untuk menghindari Erlangga Buka suara atas kejahatan yang dilakukan seorang Presiden Joko Widodo Sama menjadi orang nomor satu di Indonesia Rocky Gerung juga menggambarkan situasi partai Golkar Seperti Black Coffee dan White Coffee Menurutnya wajah-wajah petinggi partai Golkar saat ini Sedang teriris menyembunyikan sesuatu yang ibaratkan Bak White Coffee yang dianggap jenis kopi yang lebih manis dibandingkan dengan Black Coffee Saat ditanya mengapa hanya Erlangga yang dilengsarkan Rocky menjawab karena hanya mantan Ketua Partai Golkar tersebut yang tahu Pertanyaan selanjutnya pun ikut dilayangkan Mengapa yang menduga Erlangga akan digeser Rocky menampilkan hal tersebut dengan dalih bahwa ia tak segedar menduga Namun ia telah menganalisis hal tersebut Bahwa jabatan yang diemban sebagai Menteri Koordinator Perekonomian kemarin Erlangga tentu paham harus selalu lintas keuangan Isu ini juga kemudian disangkut pautkan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Namun Rocky Gerung membeberkan bahwa Sri Mulyani tidak dilengsarkan Karena posisinya dianggap tidak berbahaya bagi Presiden Jokowi Terlebih lagi karena Sri Mulyani tidak memiliki partai dan tidak mempunyai fraksi dalam kursi kekuasaan DPR RI Seperti halnya Erlangga Hartanto Rocky Gerung sempat bergurau dengan mengatakan bahwa lebih berguna panjat tabing dibanding panjat beringin Yang kita tahu merupakan simbol dari Partai Golkar Ternyata Agus Mulyani tidak jadi BLT Aiman Sakuhos selalu bertanya pada Rocky Gerung Siapa yang akan menggantikan Erlangga sebagai ketua umum? Rocky menjawab posisi ketua umum akan digantikan oleh jagoan dari BLT Saat diperjelas apakah BLT atau PLT yang dimaksud? Rocky mempertegas bahwa BLT dan istilah tersebut adalah singkatan dari nama seseorang Siapakah sesak B tersebut? Tentu, Bahlil lah Adalia Dalam suaran 13 Agustus tersebut Rocky berhasil memprediksi Bahlil naik tahta menjadi ketua umum partai beringin tersebut Kilas balik ke belakang Rocky Gerung pernah merespon dugaan Presiden Jokowi Yang berencana ingin mengambil kuasa PDI Perjuangan Sejak dirinya terpilih sebagai Presiden 2019 pada periode kedua Sebelumnya respon ini dibeberkan pada pernyataan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Bahwa Presiden Jokowi Dodo ingin mengambil alih posisi ketua umum PDI Perjuangan Ada banyak pernyataan kontroversi yang dialamatkan ke mantan wali kota soal itu Rocky Gerung juga pernah menyebut bahwa Presiden Jokowi Dinilai buruk sebagai kepala negara dan berbahaya sebagai Presiden Ada banyak langkah atau manuver politik Presiden Jokowi Yang dianggap mengorbankan rakyat Indonesia Dan terus dilakukan demi melanggengkan dinasti politiknya Salah satunya RUU Pilkada yang saat ini ramai dibahas Presiden Jokowi Dodo dinilai Mengintervensi revisi undang-undang Pilkada Demi meloloskan putra bungsunya Kaisang pengharap menjadi calon di Pilkada Yang akan dilaksanakan pada November mendatang DPR sempat mengabaikan putusan mahkamah konstitusi Mengenai ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah Dan yang menentukan lah kan udah bisa menentukan yang baik dan yang enggak Sebelumnya dalam putusan mahkamah agung Batas minimal usia kepala daerah Terhitung sejak pelantikan kepala daerah tersebut terpilih Berdasarkan putusan mahkamah agung Syarat batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur Berusia paling rendah 30 tahun Terhitung sejak tanggal pelantikan Sedangkan untuk calon bupati dan wakil bupati Berusia paling rendah 25 tahun Terhitung sejak tanggal pelantikan Sementara itu putusan mahkamah konstitusi Mengatur batas minimal usia calon kepala daerah Sejak penetapan pasangan calon kepala daerah Yang artinya putra bungsu presiden Joko Widodo Kaisang pengharap seakan-akan dibukakan kapat merah dan dimuluskan jalannya untuk bisa maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah Namun apabila menggunakan putusan mahkamah konstitusi Kaisang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan batas usia Akhirnya keputusan mahkamah konstitusi mengesahkan penetapan calon oleh komisi pemilihan umum pada 22 September 2024 Saat ini usia Kaisang 29 tahun Dimana saat penetapan calon nanti Kaisang belum genap berusia 30 tahun Meskipun akhirnya terganjal atas keputusan mahkamah konstitusi Namun situasi ini sudah menyebar bak bola api panas dan membuat huru hara Indonesia Dengan aksi demonstrasi kemarin yang berhasil mengerahkan seluruh elemen untuk turun ke jalan Di sisi lain, Partai Nasdam sebelumnya telah mengusung Kaisang sebagai calon wakil gubernur Untuk mendampingi Ahmad Lutfi di pemilahan gubernur atau Pilgub Jawa Tengah Iya, meskipun ambisinya terhalang menjadi kepala daerah Setidaknya ada kakak selungnya, Gibran Raka Buming Raka Yang pernah menjadi bagian yang tak terlupakan dari catatan sejarah berdirinya mahkamah konstitusi Tentu dong, kita masih ingat dengan manuver politik ayahnya Yang berhasil meloloskan seorang Gibran yang juga mantan wali kota Surakarta Dengan putusan kontroversial mengenai syarat usia minimum Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023 kemarin Influencer atau artis, nih kayak gini nih, wah 2M cair nih Saat ini usia Gibran Raka Buming berusia 36 tahun Artinya bisa membuka kesempatan bagi dirinya untuk mendaftar calon wakil presiden Mendampingi Prabowo Subianto Berdasarkan dari gugatan Partai Solidaritas yang meminta batas usia diubah menjadi 35 tahun Sayangnya, gugatan tersebut tetap ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman Paman dari Gibran sekaligus ipar dari Presiden Jokowi Akan tetapi meski Mahkamah Konstitusi menolak soal usia Tetapi putusan tersebut memasukkan syarat lain di bawah usia 40 tahun Yaitu pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan Termasuk pemilihan kepala daerah Yang kita tahu, Gibran pernah menduduki posisi sebagai wali kota Surakarta pada 2021 kemarin Manuver politik Presiden Jokowi memang tak tanggung-tanggung Tak hanya kedua putranya, menantunya Bobby Afif Nasution Juga telah berhasil menduduki tahta wali kota Medan dalam kontestasi pilkada 2020 Lalu akan kembali bertarung pada kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara Bahkan, suami dari Kahiyang Ayu ini dikabarkan sudah mengantongi Delapan rekomendasi partai politik untuk maju sebagai calon gubernur Dengan dukungan tersebut, Bobby Nasution ini siap beradu gagasan dengan rivalnya Yang nantinya akan diusung oleh PDI Perjuangan Termasuk dengan petahana Edi Rahmayadi Yang digadang-gadang menjadi calon kuat Mendapat dukungan PDIP Kemudian ada Anwar Usman Yang merupakan suami dari adik kandung Jokowi Idayati Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah Pasangan ini sebelumnya sama-sama berstatus janda dan duda yang bercerai mati Pada perjalanan karirnya di Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menjabat sebagai wakil ketua MK untuk dua periode Selepas itu, ia juga diangkat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dengan masa jabatan dua periode Periode pertama pada 2011 hingga April 2016 Lalu periode kedua pada 6 April 2016 hingga 6 April 2006 Hingga saat ini Anwar Usman tetap berada di kursi kekuasaannya dan memilih untuk tidak mundur dari jabatannya meski telah didesak oleh berbagai pihak Tak lupa istri dari Kaisang pengarap Erina Gudono pernah disebut-sebut akan ikut maju di pemilihan Bupati Sleman Namun hingga saat ini isu tersebut hanya angin lalu belaka Mengingat Erina Gudono dan suaminya, Kaisang tengah berada di Amerika Serikat Untuk mempersiapkan studi magister Erine di Fakultas Social Policy and Practice University of Pennsylvania